Intro Assalamualaikum X People Aku Torik Halintar And this is Exposure Talk Jadi hari ini gue akan menguasai acara ini Di episode pertama ini Gue kedatangan artis yang keren-keren banget Seniman yang keren-keren banget Kita panggilkan ada B.O.1 Dan ada Eric Estrada Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Siap Apalagi disini kan ada yang Laki-laki yang terkenal bad boy ya Bad boy dan Lu Lu yang tercintain lu Percintaannya penuh lika-liku Gua parah Eric Lu kayaknya bagus-bagus Mantannya luar biasa Banyak ya Enggak ya Enggak ya Itu pertanyaan dari kreatif ya Itu dari pak gilet Pak jangan gitu pak Gua jadi keliatannya jelek Pak jangan gitu Enggak ya Enggak ya Softboy Tapi kenapa sih berita yang beredar lu lu keliatannya kayak bad boy gitu Ya Apa dari penampilan Enggak juga sih Ini udah Tapi gua suka sih gaya lu Kayak Berkultur gitu Kalau gua tuh kayak Terlalu basic Tapi lu trendsetter Gua biasa aja Enggak Enggak Please ampun Tapi gimana sekarang Single Atau masih Ntar lagi mau keluarin album sih Oh oke Bukan Maksudnya single tuh sendiri Sendiri apa punya pasangan Gitu Oh Gitu loh Pertanyaan torik seperti itu Oh gitu Lu marah-marah sih biasanya Gapapa Mas disitu kan ada tuh Mas Eric melihat biwan ini gimana Begoy apa gimana Enggak saya kan membacakan Iya coba Single atau Gapapa sih kalau ngomong di jawab Ganda campuran tuh kayaknya Ganda campuran dia Ganda campuran Mas Eric gimana ngelihat Bad boy sih Bad boy Enggak bad boy Seorang bad boy Akan mengaklaim dirinya soft boy Iya Lihat komennya aja ntar gimana Kalau gua karena soft boy Gua merasa Uh gua bad boy banget Oh gitu ya Gua bad boy banget sih Gak ada lu kayak guru PPKN Tahu lu kan Riko Bener Lu baik-baik orangnya Bener sih Mas Eric melihat Biawan ini Gimana sih Setelah pertemanan yang kalian jalin Di satu film yang kalian bikin Iya Eh Saya jujur Gak pernah ngelihat Bio Gak pernah ketemu sama Bio Cuman liat di story temen Karena Circle nya dia juga temennya Eric juga Gitu kayak Tisha Biani Terus Omar Kayak gitu Iya kan Terus ketemu pertama Di project film ini Lu ngapain diruin Kenapa begini Lu kayak pembaca isyarat Semua omonganku pasti ada ini Gak bisa gue yang ngomong diem gitu Gak bisa Beda-beda orang gitu Jadi saya yang melihat dia tuh Tapi ya itu tadi Rick Mantan dia bagus-bagus Rick Untungnya Dia keren sih Iya bad boy Tapi aku nonton Biawan ini dari kecil Kayak sinatron-sinatron gitu Aku kan Besar dengan tontonan-tontonan Dari produk susu kali lu Itu juga Iya kan Lu minum susunya kan Gimana sih rasanya tuh Dari kecil udah Udah disorot Apakah bosen dengan sorotan Atau enggak Lebih disuruh kerja kali ya Iya Capek Tapi emang udah tuntutan pekerjaan gitu Iya pada akhirnya Suiting tuh kayak Jadi aktor ya Jadi aktor tuh kayak Nagi Oh jadi nagi Bukan malah capek Capek sih capek Tapi pada akhirnya Tugung vakum Sempet juga beberapa tahun Itu Itu vakum atau emang Emang vakum aja Emang vakum aja Itu pilihan ya Gila sama banget sama gue nih Gimana tuh Kalo gue emang karena buat pampers sih Kebutuhan popok Kebutuhan popok Iya bener 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 Gua suiting karena pampers Tapi berarti udah di Kalian berdua ini udah gak ada yang enjoy Untuk jadi berperan gitu udah enggak Oh lu udah gak enjoy Enjoy banget lah Gimana sih tadi kita buat pampers doang Itu ininya Kalo lu kan Jangan pengen pegang Ya gua suiting karena passion Pada passion Passion Biasanya anak-anak jaman sekarang tuh ngomong passion Passion Padahal mengejar target ya Ya Menentukan finansial Kayak saya disini tuh Menentukan finansial keluarga saya lah Pak Gilang nanti kita ada program kan ya Aman Aman Jadi Passion Di lokasi syuting itu kayak gimana Karakter kan dibangun dari Orang yang berbeda pasti kan Iya Daripada di lokasi syuting Kalo mas Eric Dio ngeliatnya gimana di lokasi syuting Eric Parah deh Ngape mulu kerjaannya Eh jangan kayak gitu Terus gak apa-apa terus Terus gak pernah gue pada terus Terus diserah deh disini gak sih Terus gak apa-apa Ngape mulu Lu biasa Eric Semangat gue di lokasi itu Selalu jadi Apa ya Penyebaran-penyebaran positif lah Hmm Kita lagi stres Kita lagi apa Eric itu selalu Lucu Selalu kasih sesuatu yang baru Gak ada kantong Iya betul Kalo mas Eric ngeliat bio kan Kalo di lokasi syuting kayak gimana Pertama kali di project ini Yang jadi ini siapa Bio gitu Yang jadi siapa Yang jadi gepeng Di film seri mulat ilmu sahal ini Bio Vio langsung Kok bio sih gak pantes lah Kan harusnya bisa ini 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 Gua suruh nyelitain lu diem Anjing emang nih Maaf ya pak Torik ya Apa-apa boleh disini Disini ngomong anjing boleh Anjing ini yang disuruh nyelitain saya Iya emang emang Anda diam dulu Emang gitu emang gitu Anda diam dulu Emang gitu emang gitu Parah banget Jangan disela-sela Kemarin tadi pas Pas mas Eric pergi itu Ke sholat kan Di omongin di belakang sama bio Parah banget Parah banget Iya maaf pak di edit pak ya Bagian itu pak Ini bener-bener dari hati pak Dari kemarin pak Saya pak Dari Sama mana tadi Gak tau udah Kalo udah udah Kita bahas bad boy aja ya Nah bad boy aja udah Iya bad boy Kalo mas Eric bad boy gak sih Bad boy gak Sebenernya pengen Udah dari bio Saya nanya bio Lumayan lah Lumayan bad boy Emang mas Eric belum punya istri Udah Ih parah banget Ih parah banget mas Enggak mah Enggak bunda Enggak Lumayan Ya manusiawi lah Ketika lihat Apa Cewek cantik Gitu Tapi kalo istri mas Eric tuh Cemburu gak sih Enggak sama sekali Enggak sama sekali Karena udah tau Karena udah tau apa Udah tau apa Udah tau saya gak berani Gitu loh Gak mungkin macem-macem Gitu Rik Kalo Bio Misalnya lagi beradegan gitu ya Atau memerankan satu peran Terus punya cewek Hmm Aduh Udah tau lagi pertanyaan gimana Cemburu gak Cemburu gak Biasanya Atau digangguin gak Iya Ya tergantung pasangannya sih Oke Iya Tapi gue lumayan Bucin banget Jadi Cemburu gak Iya tergantung dia gimana Oh Itu paling bucin sama si siapa Yang main rentang kisah tuh Main bareng sama lu Enggak apa-apa namanya siapa lang Bebi 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 Itu paling bucin tuh Makanya ke Bali Rik Itu Itu Biar melupakan kenangan-kenangan Jakarta Aduh Ampe alis dicukur Alis dicukur Alis orang dicukur Ampe saling bucin Orang dicukur Enggak ya Maaf maaf mas Arya Gak bukan gua gak Gua gak Gua gak Gua gak Gua gak Bucin banget tuh sama baby Sabina Yang ini jangan dianggit pak Ya iya Bucin banget itu Oh jadi pindah keba Bio One ini pindah ke Bali ya guys Jadi kayak Katanya sih mau healing healing ya Healing tai kucing Healing tai kucing Healing tai kucing Orang yang ke Bali tuh orang yang punya masalah Ya Bucin itu tadi Rik Iya bener 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 Punya makanan lu sekarang Iya bener bener Fakta pak Iya kan Rik Itu Rik Tapi Dulu Bebi Dulu ngapain bales dulu ya Pokoknya Mantan-mantan dulu biasanya cemburu Kalo lu lagi bermain peran Lu kan biasanya Ya Iya Ya itu Baliknya kita ganggu masalahnya sih Tapi biasanya gua selalu mengahmati apa Pendapat mereka Mantan yang terakhir aja lu Cino kat? Ehm Anya Anya ya? Bukan Lu sebutin aja semua Terakhir tuh siapa ya? Lu gak tau nama Oh gak tau ya? Oh bukan artis yang terakhir Oh jadi setelah baby ada lagi? Banyak Rik Aduh ya Allah Seru banget ya Seru banget ya Dia tuh kayak Jadi orang ganteng gitu kali ya? Kali ngapain ditanya tuh Kayak pelatih sepak bola dia Kayaknya dia gak nyaman deh kalo ditanya tentang percintaannya Nyaman dia nyaman Nyaman Duduknya kalo dia kayak gini nyaman Oh dia nyaman Kalo dia gini dia gak nyaman gitu Iya Tapi ke Bali karena apa sih? Pertama awalnya Karena capek dengan Jakarta Atau emang? Karena kenangan-kenangan di Jakarta tuh terlalu banyak Akhirnya lu harus pindah ke Bali Ehm capek di Jakarta Ehm Terus gue syuting di Bali kan Syuting di Bali Ya Terus ngerasa kayak Oh kayaknya pindah sini seru nih Ngerasain deh gitu Akhirnya ya Nyaman disana Iya Nice ya Kalo dalam Dalam Apa sih namanya? Dalam Syuting kayak gitu Kalo misalnya lagi syuting kayak gitu Dengan lawan main lu Lu sering cinlock gak? Hmm Gak sih Peking Anaknya peking Membeli Tapi kan Biasanya tuh kalo kita lagi main film tuh Katanya ya Bukan Ber-acting Tapi Menjadi Menjadi peran Ya gak sih? Aku diri Aku diri sama aku aktor Teori-teori aktoran tuh Coba 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 Jadi Menurut acting coach saya Rokman Rosadi Ada acting coach keren Lu jangan ngomong sama orang Rosa Yoga Iya Jadi dalam berseni peran itu Ketika kita Dalam suatu film Memang Film Thor Gitu aja deh Nah Thorik jadi Thor Ketika masuk set Udah aku aktor Jangan aku Thorik Itu disebut aku diri Gitu Jadi kebiasaan Thorik Jangan dimasukkan ke dalam frame Karena bukan Thorik Itu Thor Gitu loh Tapi kan biasanya ke mana iknya? Hah? Iknya ke mana iknya? Iknya ntar pas Di luar set Gitu loh Gua lu dahin lu Ini nih Iya 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 Gak apa-apa gua ngerti lu banget Bisa disekat gak nih? Hehehe Astaga Astaga Fokus Fokus Makanya lu fokus Gimana Thor? Tapi kan biasanya Chinlock kan terjadi di luar set kan? Di luar set Bener Biasanya kebiasaan kayak nunggu shooting Terus kayak Nongkrong bareng Membangun chemistry Itu kan biasanya chinlock Chinlocknya disitu kan biasanya Iya bener Disitu yang bikin cemburu biasanya Dengan mantan-mantan lu sebelum Yah Dimana kita komitmen aja sih Oh oke Kalo punya pasangan kan berarti kita komit Oh iya Menjaga perasaan dia Dan lain-lain Jadi gua pernah nonton Youtube Ada fakta yang cukup bikin kaget gitu ya Hehehe Ada fakta yang cukup bikin kaget Biawan ini mengidap Mengidap Attention Deficit Hyperactivity Disorder Alias ADHD Susah fokus Agak caper Itu masih sampe sekarang gak sih? Masih 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 pak Tapi capernya sangat terlihat ya dari tadi ya Masih pak Saya korbannya pak Saya ngomong apa Jawabnya apa gitu Gua kenal deket sama orang ya ADHD banget ya Jadi gampang banget ter Apa ya Gampang ke distract Gampang ke distract Terus gak bisa dikasih banyak pikiran Pak tapi efeknya buat temennya goblok gak sih pak Saya selama ini jadi goblok loh Itu penyakit-penyakit orang pintar Penyakit orang pintar Iya yang tumbalnya temennya goblok Saya jadi goblok Bener Bener Iya Iya bener Gak usah Yaudah Jadi aneh Tapi ADHD kayaknya emang Emang gak bisa dihilangkan kan gitu ya Enggak Gak bisa dihilangkan Dikasih terapi Atau dikasih obat Iya 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 Itu cukup parah ADHD nya Atau emang Lumayan Jadi Gua tau gue ADHD itu Gara-gara Suatu hari Adek gue Kayak mikir Eh bokap nyokap gue Mikir kayak Adek gue nih kayaknya bermasalah nih kejualannya gitu Dibawa lah ke ADHD center Terus di tes Terus Lu kayak ada scale nya gitu Scale nya minus berapa nih untuk sampai masuk ke ADHD Pokoknya minus berapa tuh sampai jadi Tapi yang dicek ini AD lu kan Ini AD gua dulu Dicek Dicek lah dia Dia minus 90an lah Minus 90 Ini sampe minus 500 kalo gak salah scale nya Akhirnya abis itu setelah ade gue gue dicek Oke Gue minus 357 Ufff Jadi gue lebih parah Oh Aman Iya Itu gimana cara berdamai dengan gangguan itu? Pakai obat Atau Berdamai dengan gangguan Gak bisa akhirnya yaudah Gue Gak ngerasa gue harus ngejelasin ini ke semua orang Iya 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 Gue nikmatin aja Kadang kalo gue tau gue lagi ADHD Yaudah gue kayak Oh iya gue lagi ADHD nih Gue harus ngontrol giri Kalo misalnya gak bisa Dikeluarin Misalnya kayak gini kan ini bentuk-bentuk ADHD gue gitu Beran apa Caper Gitu apa segala macem Itu kan Itu ADHD Iya gapapa Saya maklum dia Punya ADHD Jadi kalo misalnya kadang kita dikeluarin kayak gini gitu Karena Beneficial kan Lucu Walaupun dia kesel Tapi kayak beneficial buat yang nonton Iya bener Gakapa Bener Bener Itu dokter lu alamatnya mana Gue mau nanya Gue mau nanya gini Efek temen yang ADHD itu bisa ADHD Itu gue bisa penyakitan kayak gitu lho pak Kan lu gak ada lho Iya kan Tapi itu diobati Gak bisa ya Abis diobati juga Cuman di Kayak kita Kita acknowledge aja gitu Iya yang penting kita tau Kita malas gini aja Terus kita tau cara menangklinya Kontrolnya Oke 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 Jadi temen-temen gue ini yang duduk disini ini lagi main suatu film yang memerankan legend-legend pada masanya Film apakah itu? Film Srimulat Hil yang mustahil Hil yang mustahil Harusnya hal yang mustahil Cuman itu tagline-nya Oh Hil yang mustahil Hil yang mustahil Apa sih filmnya itu berceritakan tentang apa? Menceritakan Srimulatnya aja Atau Satu Satu Waktu gitu Waktu udah di Srimulat loh Jadi cerita Film Srimulat Hil yang mustahil ini Yang lebih tau tuh BIO Mungkin bisa diceritain BIO Iya Gue tau banget sih Tapi gue yakin lu juga dateng kesini bahwa sesuatu gue kasih Allah Yaudah gapapa Di umur gue yang Gue penghiran 99 Lu penghiran berapa? Lu 98 Lu 98 Yang ini 7 90 Bukan ini 71 Asuh kenyataan wiki Noe noe kayak uang wiki 90 Lu 90 Iya maksudnya di tahun-tahun Lu susah sopan-sopan banget santai aja men Iya 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 Gue orang tua Di sini Nggak urusah sopan-sopan mata lu sowe Mau kita gimana sekarang? Itu channel youtube Siapa namanya? Aintar Hei Awak SDW Menarik Kaa 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 An